kelinduan kami adalah diangkat ketemu Tuhan di angkasa bagaimanapun kami mau ambil bagian dalam kebangkitan pertama tolonglah kami kami mau belajar kita bahir dengan baik-baik supaya kami tahu bagaimana berpelilaku di akhir zaman ini dengan mempelajari kita wayu akhirnya berkata bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya yaitu waktu penggunaan nubuat sudah dekat terima kasih Bapak kami ingin tahu isi kita wayu di dalam nama Yesus kami berdua dan mengucap syukur amin kita akan membaca dan membahas mengenai Jemaat Semirna dan Pergamus kita akan baca kitab wahyu fasal 2 ayat 8-11 mengenai Jemaat Semirna dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat Semirna inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu umur engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian sebaliknya mereka adalah Jemaah Iblis jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh pada Jemaat-Jemaat barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang keburuk pesan Tuhan kepada Jemaat Semirna periode penganyayaan yang besar dimulai dari sekitar tahun 100 sampai tahun 313 Masai Konstantinus Agung Wayu 2 ayat 8 sasaran dan sikap Tuhan untuk Jemaat Semirna dan tuliskanlah kepada malaikat Jemaat Semirna sasaran inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali sikap Tuhan Semirna kota pelabuhan 40 mil di utara Evesus Izmir modern dan pusat kultus kekaisaraan yaitu penyembahan kaisar Romawi Semirna berarti crushed myrrh muru yang dihancurkan muru adalah rompah-rompah yang digunakan dalam ritual Yahudi dan harus dihancurkan dan dipukuli sebelum aroma penuhnya dapat terwujud ini adalah sosok gereja yang sempurna karena orang-orang Kristen di Semirna dihancurkan dan dipukuli namun tampangnya semakin keras penganyayaan semakin harum kesaksian mereka seperti yang telah dinyatakan Semirna mencakup periode waktu dari sekitar tahun 100 Masihi hingga zaman Konstantinus sekitar tahun 313 Masihi Inilah kehidupan dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada caumat di Semirna yang dianyaya sebagai yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali Waih Fasal 2 Ayat 9 Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian sebaliknya mereka adalah jamaah iblis Aku tahu berarti pujian Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah Jemaah Iblis. Wayu 2 ayat 9 bagian B ini dalam Weimau's translation, And the evil name given you by those who say that they themselves are Jews and are not, but are Satan's synagogue. Dan nama jahat yang diberikan kepadamu oleh mereka yang mengatakan bahwa mereka sendiri adalah orang Yahudi dan bukan, tetapi sinagoga Satan. Mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi menganyaya dan mengutuk orang Kristen sejati. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka bukan orang Yahudi, melalui sinagoga Satan. Jemaah Iblis Sinagoga Satan, orang-orang ini yang mengaku sebagai orang Yahudi, membangun sinagoga dan mengaku menyembah Allah yang benar. Mereka baru usaha untuk mendirikan kekristianan yang di Yahudikan dengan injil kasih karunia yang disamalkan dan menggantikannya dengan agama perbuatan, yaitu keselamatan oleh karakter. Dengan demikian, menyangkal darah Kristus dan menutupi salib. Seorang Yahudi sejati adalah seorang Yahudi batinia. Dan untuk sunat, sunat daging tidak berarti, tetapi sunat hati adalah sunat yang sebenarnya. Wahi pasal 3 ayat 9, kaladiyah 6 ayat 12 dan 13, 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15, dan Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Saya akan baca Roma pasal 2 ayat 29. Orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak kau Yahudianya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufia. Wahi pasal 2 ayat 10, nasihat untuk Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau terita. Sesungguhnya, Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mengakuta kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau terita. Kesusahanmu dan kemiskinanmu. Fitnah, terita, penjara, mati. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan Yesus untuk jemaat di Smyrna, yang berarti jemaat Smyrna sedang dianiaya karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Yesus tidak menegur jemaat yang dianiaya, juga tidak memerintah mereka untuk bertobat. Alasannya adalah karena jemaat di Smyrna telah dimurunikan melalui penganyayaan. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari, 10 periode penganyayaan yang berbeda di bawah 10 tiran dari Nero hingga Konstantinus, atau 10 dekeri penganyayaan antikristian dari zaman Kaisar Nero tahun 64 Masehi sampai Kaisar Dioklestian tahun 312 Masehi. Wahyu pasal 2 ayat 11, janji untuk Smyrna. Siapa bertelinga, hondaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang menang dijanjikan bahwa ia tidak akan terluka oleh lautan api. Wahyu pasal 14 ayat 9-11, pasal 20 ayat 10-15, dan pasal 21 ayat 8. Sekali lagi, janji hidup bekal hanya untuk pemenang. Wahyu pasal 2 ayat 7 dan 11. Selanjutnya kita akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 12-17 mengenai jemaat di pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di pergamus. Inilah firman dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata duang. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang ke papan rumahku, dan engkau tidak menyangkau imanmu kepada aku. Juga tidak pada jaman antipas, saksiku yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap kau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran pilihan, yang memberi nasihat kepada balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhalang dan berbuat sinar. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaj. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang? Kepadanya akan kuberikan, dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang diatasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wahyu pasal 2, ayat 12-17, pesan Tuhan Yesus untuk jemaat di Pergamus. Jemaat Pergamus adalah jemaat negara. Setia, tapi menoleransi guru-guru palsu. Dan dibawa bantuan kekaisaran, menetap di dunia tahun 313 Masehi sampai akhir. Sebelum Konstantinus Agung pada tahun 313 Masehi, gereja Kristen dipisahkan dari dunia, karena penganyayaan yang terus berlanjut. Kemudian, setelah Konstantinus Agung secara resmi mengakui agama Kristen, gereja menjadi sekuler, karena negara memberikan dana kepada gereja, dan memberikan banyak bantuan kepada para pendeta dari saat gereja Pergamus ini. Padahal, ketika gereja dianiaya, gereja dipisahkan dari dunia. Wahyu pasal 2, ayat 12, sasaran dan sikap Tuhan untuk Pergamus. Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai padang yang tajam dan bermata dua. Tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat di Pergamus sasaran. Inilah firman dia yang memakai padang yang tajam dan bermata dua. Sikap Tuhan. Pergamus, sebuah kota berpenduduk 180 ribu, adalah pusat pemerintahan di Provinsi Romawi di Asia dan pusat utama kultus kekaisaran. Sikap Tuhan, inilah firman dia yang memakai padang yang tajam dan bermata dua. Wahyu pasal 2, ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takta iblis. Ini adalah pujian Yesus untuk jamaat Pergamus. Di tempat takta iblis, imamat Babylonia dipindahkan dari Babe ke Pergamus sejak Raja Persia, Serses, sampai Atalus, Paus, dan Raja, tahun 133 sebelum masehi. Maka Pergamus disebut tempat takta iblis. Tuhan Yesus beri pujian, engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Antipas disebut oleh Tuhan Yesus, saksiku yang setia. Mengenai antipas, ada sebuah kisah kemartiran. Kaisar Raja Roma dipuja sebagai dewa. Suatu hari, seorang pejabat Romawi menangkap antipas dan membawanya di depan patung. Antipas, sujudlah menyembah pada patung Kaisar Romawi. Jawab antipas, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan hanyalah Yesus Kristus, dan saya tidak akan sujud menyembah kepada siapapun selain Yesus. Kemudian pejabat Romawi itu berteriak dengan marah. Antipas, tidakkah kamu tahu bahwa seluruh dunia menentang kamu? Kemudian antipas berkata, Kalau begitu, aku antipas melawan seluruh dunia. Aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka memasukkan antipas ke dalam patung perunggu berbentuk lembu, dan membuatnya panas dengan memanaskan patung perunggu itu, dan membakar antipas sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 14, Teguran Yesus untuk bergamus. Wahyu pasal 2 ayat 14, Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengenut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Bahlak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan barhala dan berbuat zina. Di antaramu ada beberapa orang yang mengenut ajaran Bileam. Ajaran Bileam, doktrin Bileam adalah pengajarannya Bahlak untuk membinasakan orang-orang yang tidak dapat dikutuk dengan menggoda orang Israel untuk menikahi wanita muab, menajiskan perpisahan mereka dari dunia, dan meninggalkan karakter ziarah mereka. Persatuan dunia dengan gereja, itulah yang merupakan perizinahan rohani. Yakubus 4 ayat 4, Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pergamus telah kehilangan karakter ziarah dan diam di mana takta satan berada. Wahyu 2 ayat 13, Yohanes 12 ayat 31, dan Yohanes 14 ayat 30. Sebagaimana Israel menjadi sekuler oleh ajaran Bilea, demikian juga gereja Tuhan menjadi sekuler oleh perkawinan politik dan agama Fabe. Wahyu 2 ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ajaran pengikut Nikolaus, apa yang di Ephesus adalah perbuatan, Wahyu 2 ayat 6, telah menjadi dipergamus sebuah doktrin, Wahyu 2 ayat 15. Ajaran pengikut Nikolaus, yaitu Nikolaikanisme, adalah doktrin hierarki gerejawi yang kuat, yang menguasai kaum awam. Tuhan Yesus membenci Nikolaikanisme, asum si imamat, dalam kitab Wahyu 2 ayat 6 dan 15. Wahyu 2 ayat 15, dalam King James Version, which thing I hate, hal yang aku benci. Sekarang Wahyu 2 ayat 16, perintah Yesus untuk bertobat. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Sebab itu bertobatlah, seluruh gereja didosak untuk bertobat dari toleransi dan dosa guru-guru palsu ini, sebelum Kristus harus menghakimi mereka sendiri. Gereja harus mendisipulikan dirinya sendiri, dan tidak menoleransi ajaran sesat dan imoralitas di dalamnya. Wahyu 2 ayat 17, Janji untuk Pemenang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Parang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengharuniakan kepadanya, batu putih yang diatasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Parang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi, apa yang dijanjikan menjadi jelas, mana asli untuk dimakan, tetapi jenis apa yang disembunyikan. Mana adalah real mana untuk dimakan, sama seperti buah pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7, keluaran 16 ayat 14, dan masmur 78 ayat 24 dan 25. Dan aku akan mengharuniakan kepadanya, batu putih yang diatasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Batu putih dikenal orang dahulu sebagai batu kemenangan. Juga di zaman kuno, batu putih berarti pengampunan dan sebagai buktinya. Hakim memiliki batu putih dan hitam. Jika batu hitam diberikan kepada penjahat, dia dihukum. Jika batu putih, dia diampuni. Jadi, batu putih, batu pembenaran, dan batu kemenangan. Meskipun Konstantinus Agung mengakui kekristianan, ia juga menggunakan kekristianan. Jadi, Konstantinus Agung mencampurkan gereja dan politik, dan melangkah lebih jauh, Tamaskos, uskup gereja Roma, mencampurkan gereja dan agama khabir, dan menikahi satu sama lain. Asal-usul agama khabir, dimulai dengan Nimrod, Kejadian 10, ayat 8-11. Untuk gambaran yang benar tentang apa yang mungkin merupakan asal-mula ibadah palsu, kita harus kembali ke babel kuno yang didirikan oleh Nimrod, sang pemberontak. Kekuatan jahat berkumpul di sana setelah air banu, dan babel adalah hasilnya. Di sinilah kekacauan bahasa dan pemisahan satu bangsa menjadi banyak bangsa muncul. Orang-orang tercerebo dari ke seluruh dunia, tetapi segera Satan telah menanamkan virus penyembahan palsu ke dalam diri mereka. Penyembahan palsu dimulai oleh Nimrod dan ratunya Semiramis. Semiramis melahirkan seorang putra yang dia nyatakan sebagai kelahiran parawan dan benih yang dijanjikan dari kejadian pasal 3 ayat 15 Mesias itu sendiri. Kultus Babylonia adalah sistem yang ditetapkan sebagai objek pemujaannya, yaitu bapak tertinggi, inkarnasi perempuan atau ratu sorga, dan putranya. Wanita, yaitu ratu sorga, dan anaknya, segera mulai disembah lebih dari bapak tertinggi, ala. Pada tahun 487 sebelum Masehi, Babel ditaklukan oleh Raja Persia, Sereces. Imamat Babylonia palsu kemudian dipindahkan ke Pergamus di mana imamat Babylonia palsu tetap ada sampai zaman Atalus yang adalah paus dan raja. Atalus meninggal pada tahun 133 sebelum Masehi dan mewariskan imamat itu ke Roma. Kaisar Romai pertama Julius Caesar menjadi kepala imamat Babylonia pada tahun 63 sebelum Masehi dan dengan demikian Roma menjadi penerus Babel. Para penguasa Romawi terus memegang jabatan imamat Babylonia selama sekitar 400 tahun. Kemudian, pada tahun 376 Masehi, Kaisar Gerasian karena alasan imam Kristen menolak jabatan imam Babylonia itu. urusan agama Babel menjadi tidak teratur dan orang lain harus dipilih untuk menjabat. Dua tahun kemudian, Damascus, uskup dari apa yang disebut gereja Kristen Roma, terpilih untuk menjabat sebagai paus tertinggi. Jadi, kultus Babylonia dan seluruh sistem palsu yang kotor menjadi bagian dari apa yang disebut gereja Kristen. Sekarang, kita akan melihat bagaimana kesalahan Babel mulai dimasukkan ke dalam doktrin gereja. Salah satu langkah pertama adalah kebohongan Ratu Surga. Pada tahun 381 Masehi, penyembahan perawan Maria ditetapkan ke dalam gereja Katolik. Itu tentu saja disalin dari Ratu Babel Semiramis dan apa yang disebut puteranya yang lahir perawan. Katolik Roma bukanlah satu-satunya kelompok yang terinfeksi dengan penyembahan ibu dan anak kafir ini. Seperti yang ditunjukkan ketika orang-orang Babel tercerai-berai penuh dengan ide-ide bagian yang menular, mereka membawa doktrin Babel bersama mereka. Penyembahan ibu dan anak muncul di Moshe dengan nama Isis dan Osiris dan itu muncul di India dan sampai hari ini masih menemukannya di India dalam pemujaan Issa dan Iswara. Dalam agama-agama pakan lainnya di Asia, penyembahan ibu dan anak menggunakan nama Saibeli dan Deoyus. Di Roma kuno sebelum penyembahan Maria, penyembahan ibu dan anak dikenal sebagai Fortuna dan Jupiter terbual. Di Yunani muncul kepermukaan dengan nama Ceres di mana baik terlihat di payudara ibunya dan juga sebagai Irene dengan anak laki-laki Pluto di lengannya. Bahkan di Tibet, China dan Jepang, misioneris awal terjengang menemukan pasangan Madonna dan anaknya yang disembah dengan penuh pengabdian seperti di rumah sendiri. Masih di China hari ini ada Xing Mu yang disembah seperti Bunda Suci. Di zaman Yeremia, banyak orang Yahudi kafir telah terinfeksi virus paganisme ini karena Yeremia menemukan mereka menyembah ratu sorga. Yeremia 44 ayat 17 sampai 27 Jadi Madonna Babel Roma kuno Israel Katolik Roma dan Protestanisme yang murtad semuanya menyembah Madonna yang sama. Padahal Maria sendiri berkata dalam Injil Lukas Pasal 1 ayat 46 dan 47 Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku Juru Selamatku Di sini Maria mengakui Yesus sebagai Juru Selamatnya Dengan itu Maria sendiri menyangka teori dikandung tanpa Noda di Immaculate Conception atau tidak adanya dosa asal sama sekali dalam diri Maria Jika Tuhan adalah Juru Selamanya maka Maria pastilah orang berdosa agar bisa diselamatkan Tidak ada satu ayat kitab suci pun yang pernah mengisyaratkan bahwa Maria tidak berdosa kita berdoa ada Bapak kami rindu untuk diangkat di akhir zaman ini pelacur gereja Babel berusaha untuk mempersatukan agama melalui wadah tabulisisi Dewan gereja-gereja sedunia dengan cara ini tabulisisi menghancurkan kebenaran terpenting dari kekristenan bahwa tidak ada keselamatan kecuali Yesus Bapak kami tidak menyembah dan kami tidak menyerah pada tekanan gereja pelacur dan kami mau diangkat ketemu Tuhan di udara ada Bapak di masa sekarang WCC bukan saja menyebal luaskan pluralisme agama tapi juga homoseksualitas komunisme disebeluaskan di kalangan gereja tetapi kami tidak akan menyerah pada tekanan gereja pelacur tapi kami mau diangkat ketemu Tuhan di udara beri pertolongan beri kekuatan kepada kami sehingga kami tidak menyerah namun kami pasti ambil bahagian dalam kebangkitan pertama terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa amin